Allah SWT berfirman ini sedang dialog dengan mereka Jibril Dan segala apa yang telah aku persiapkan di dalamnya untuk penghuni neraka tersebut Maka ternyata Yaitu tersusun Neraka itu tersusun Menumpang sebagainya dengan bagian yang lain Maka Malaika Jibril kembali kepada Allah SWT Lalu berkata Tidak seorang pun yang pernah mendapatkan, mendengar informasi, mengamati, melihat Tentang neraka Maka dia ingin memasukinya Jadi tidak ada seorang pun yang mendengar, melihat, mengamati neraka Lalu dia ingin memasukinya Lalu Allah SWT memerintahkan Neraka di wahufat, dikelilingi Di syahwat dengan hal-hal yang menyenangkan Nah neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan Maka Allah SWT berfirman Irji' ilaiya Kembalilah engkau lihat ke neraka itu Setelah Malaika Jibril pergi ke neraka yang sudah dikelilingi neraka tersebut dengan berbagai macam kesenangan Dan demi keagunganmu Saya khawatir Nah dia paling senang Didatangkan penghuni dunia yang ketika itu hidupnya makmur, senang, bergelimpaan harta dan sebagainya Senang pokoknya Tapi dari kalangan penghuni neraka Jadi diambil penghuni dunia yang hidup segala berkecukupan Diambil dari neraka Lalu diletakkan ujung jari telunjuknya Diletakkan ujung jari telunjuknya ke dalam neraka Kemudian dikatakan Apakah kamu pernah melihat, merasakan Satu kebaikan saja ketika hidup di dunia Kenikmatan Apakah kamu merasakan, menikmati, kenikmatan di dunia itu Maka orang itu berkata Yang tadi orang yang selama di dunianya dia hidup bahagia bergelimpaan harta Tapi diambil dari penghuni neraka Dikatakan La Tidak Wallahi ya Rabbi Demi Allah Wahai Tuhanku Itu gak merasakan sedikit pun kesenangannya Lalu satu kejadian lagi Woyuta Didatangkan Bi asyadinas Buksan Manusia yang paling susah, paling sengsara Manusia yang paling sengsara, paling susah ketika hidup di dunia Tapi diambil dari surga Yang tadi hidupnya bergelimpaan, diambil dari neraka Yang ini hidupnya paling susah, sengsara Tapi diambil dari surga Ditanya kepada orang tadi Yabna Adam Hal ro'aita buksan kotu Apakah engkau pernah melihat, merasakan Kemiskinan ketika hidup di dunia Hal Maratsbika siddatun kotu Apakah pernah terlintas Kesusahan ketika agak hidup di dunia Faya kulu La Wallah Ma marrobi Buksan kotu Walaro'aitu siddatan kotu Dikatakan Demi Allah Tidak pernah saya rasakan sama sekali Satu kemiskinan Dan juga tidak pernah saya rasakan Dan melihat satu kesusahan sama sekali ketika hidup di dunia Jadi ketika dia hidup susah, sengsara, barang, sang tiga dunia Dan dia sudah menikmati hidup di surga Tidak terasa lagi itu Nah sedangkan ini hidup bergelimpaan, harta, mewah, segala macam Diambil dari neraka Ditanya Sedikitpun tidak merasakan kenikmatan itu Jadi memang tidak ada apa-apanya kehidupan dunia itu Semuanya hanya Sementara saja Sementara Pengen makan enak Ketika sampai mulut Gugur itu semua keinginan itu Ditambah porsinya Hilang kenikmatan Itu dunia Dan diruayatkan dari Saidah Aisyah R.A Anha Anha bahwasannya beliau Teringat tentang neraka Seketika itu juga beliau langsung Bakat Menangis Bakat Sekitu Istri Rasul Ingat Raka Nangis Bakat Rasulullah S.A.W Lalu Rasulullah S.A.W Bertanya Mayukika Ya Saidah Aisyah Apa yang membuat engkau Nangis Kenapa nangis Neng Kata Rasulullah Bakat Dijawab oleh Saidah Aisyah Saya teringat Neraka Saya teringat Neraka Saya teringat neraka Maka saya menangis Lalu Apakah Engkau Ingat Akan Keluarga Yaumul Kiamah Pada hari kiamat Nanya Ya Rasulullah Apakah engkau ingat Sama keluarga Ketika pada hari kiamat Jadi gini Setiap ada dialog Dialog Antara Rasulullah Dengan sahabat Sahabat Dengan sahabat Itu semua adalah Pembelajaran ilmu Buat kita Pertanyaan ini adalah Merupakan balik ilmu Daripada kita Kalau Saidah Aisyah Nggak nanya Kita nggak tahu Jadi semuanya ada ilmunya Ketika S.A.W Datang terlambat Ketika ada Orang tua Yang sedang berjalan Arahnya sama ke masjid S.A.W Tidak mau Dendahului Jalan di belakang Sampai dikhawatirkan Waktu subuh Mau lewat Ternyata yang terjadi adalah Ketika sudah lewat Dapan masjid Ternyata aki-aki Itu nggak ke masjid Mengkolnya Lurus Ternyata orang Yahudi S.A.W Ditahan itu Ulunya Imam Sehingga Imam Dari mulai rupunya itu Tidak bangkit Sehingga Serena Ali datang Mengucapkan niat Ikut sujud Dapat satu rukaan Itu kan ilmu juga Namanya Nah sama seperti ini Saidah Aisyah Ditanya Kenapa nangis Ditanya Ketika saya teringat Neraka Saya nangis Apakah engkau akan ingat Keluarga ketika Di akhirat nanti Maka Rasulullah S.A.W Bersabda Ada tiga tempat Ada tiga tempat Tidak ada seorang pun Yang ingat dengan yang lainnya Tiga tempat ini Nggak ada yang ingat nih Bapak ingat ke anak Anak ingat ke bapak Suami ingat ke istri Istri ingat ke Suaminya Tidak ingat sama sekali Karena yang diingat itu adalah Gimana dirinya Supaya selamat Sampai sedemikian Kondisinya sangat Genting dan kritis Nggak mikirin yang lain lagi Mikirin diri sendiri Gimana supaya selamat Ada tiga tempat Yang pertama Yaitu ketika berada Di timbangan amal Dia nggak ingat Udah nggak ingat lagi Nggak nengok kanan kiri Segala macam Sampai kapan Hatta yaklam Ayahifu mizanuhu Aoyah kolu Sampai dia tahu Keputusan Timbangan dia Timbangan berat Atau timbangan yang Ringan Jadi masih 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 Kondisinya Masih galau Udah nggak nyaman Yang dipikirkan Hanya dirinya sendiri Sampai dia tahu Timbangannya berat Atau ringan Yang kedua Wa'indal kitab Yaitu ketika Pembagian Buku Hina Sampai Yukoluh Ha'umukro'u Kitabahu Saat dikatakan Surat Al-Hakoh Ha'umukro'u Kitabiah Sampai kapan Dia mulai Nggak gelisah lagi Hatta yaklama Aina yaqob Kitabuhu Ahfi yaminihi Amfi shimalihi Ammin waroi zuhri Sampai dia bisa menyadari Mengataui Kitab itu Dikasih kepada dia Dari sisi kanan Sisi kiri Atau dari Belakang Itu tempat yang kedua Yang ketiga Wa'indal shirat Itu Perhatiannya fokus Ke jembatan Yang akan dia lewati Apakah dia bisa melewati Apakah dia tergelincir Langsung masuk ke neraka Apakah dia bisa terus Berlari sampai Ketempat tujuan Itu dipikirin Di samping kirinya Samping kanannya Orang yang dicintai Itu udah ada lagi Ketika di dunia Begitu mesraannya Di tempat itu Udah gak ada lagi Udah Selesai Ketika di dunia Hidup bermuasraan Ketika hidup Dunia saling Saya menyayangi Ketika Di posisi Di depan Shirat al-Mustakim itu Udah gak Kepikiran lagi Udah Lagi mana Supaya dia bisa selamat Sampai ke Tujuan Dan Tempat yang ketiga itu adalah Ketika dia melewati Berada di depan Shirat Yang posisinya itu Berada di antara Neraka dan Jahanam Nah ini neraka Jahanam Kiri kanan neraka Jahanam Masuk neraka Masuk neraka Ada yang jatuhnya terlicir Ada yang di Apa Sambar Di sambar pakai Apa Yang besi pengait gitu Tarik gitu Nah kita udah tau nih ya Kita ibaratnya Kalau mau Mau datang ke satu tempat Itu kita udah diperlihatkan nih Kalau orang mau jalan-jalan itu Sudah dikasih itinerinya Ya Tempat-tempat yang akan didatang Sudah diperlihatkan Nah kita udah perlihatkan nih Nanti kita akan begini Gini Dari tempat itu Sampai nanti Nyasar Supaya gak nyasar Carilah orang-orang yang memang Membawa kita Ketempat yang gak nyasar Dan bersabda Pakai apa Pakai tongkat Yang ujungnya Begitu tuh Jawab kematian Nah Yang dibayangin begitu Jadi kematian itu Ini sesuatu yang gaib Kematian itu didatangkan Posisinya ada di surga Sama di neraka Kematian Selama kematian itu masih ada Dia masih punya tugas Untuk mematikan orang Nah kematian ini didatangkan Yang dia posisinya Sudah berada di antara surga Dan Di neraka Kemudian terdengar Suara penyeru Setelah kematian itu Berada di antara surga Dan neraka Maka kematian itu Langsung disembelih Yang dibayangin juga Orang yang berkipupluk Terus di antara surga Dan neraka Disembelih Itu enggak Artinya Kematian itu Ditiadakan Enggak ada lagi kematian Nah sehingga Ada penyuruh mengatakan Ya ahla jannah Wahai penghuni surga Lama uta Dan tidak ada kematian lagi Setelah ini Wahai ahla nari Wahai penghuni neraka Bahwa tidak ada lagi Kematian setelah ini Artinya Kalau sudah masuk neraka Tidak akan mati lagi Yang masuk neraka Tidak akan mati lagi Artinya Yang di surga Hidup selamanya Tanpa batas Dan tidak ada Waktu mati lagi Yang pada neraka Dia akan hidup terus Sampai batas Suatu yang tidak ditentukan Karena tidak akan mati lagi Jadi kalau dia disiksa Di neraka Dia kondisinya Mati Tidak sakitan Hidup lagi Karena kematian itu Sudah tidak ada lagi Sudah di Sembelih Sehingga yang penghuni Di surga Tidak akan mati selamanya Yang penghuni neraka Tidak akan mati selamanya Yang surga Hidup selamanya Yang neraka Hidup selamanya Sampai kapan Tidak ada waktu Batasan lagi Kalau kita hidup dunia Sekarang nih Kita hidup Kesel Susah Mati selesai Ada orang yang Yang Sudah 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 Nggak nyaman Kondisinya Sudah Ketika dia mati Selesai Sehingga banyak yang Bunuh dirinya Nggak penyelesaikan Kita mangga Semua itu ada Batas waktunya Kalau sudah sampai Di fase yang Fase yang keempat Di fase keempat ini Udah Penghuni surga hidup selamanya Penghuni neraka hidup selamanya Gak akan ada lagi Mati setelah itu Sehingga ketika itu orang neraka Ketika dia merintih Itu apa terakhir itu Dia minta hidup lagi Minta hidup lagi Sesaat saja, gak bisa Karena kematian itu sudah di Sudah disembeli Dan bersabda Rasulullah s.a.w Bahwa Penghuni surga itu Terdapat Isrina Ada dua Isrina miah Ada 120 Kelompok Ada 120 golongan Ada 120 Cluster Yang 80 itu Berasal dari umatnya Nabi Muhammad Sisanya umat yang lain Coba Berhormat banget kan Dari 40 Dari 120 itu 40 nya itu adalah Untuk umatnya Nabi Muhammad Kuotanya Sisanya 40 kuotanya diberikan Kepada umat Nabi yang lain Bersabda Rasulullah s.a.w Lam aroh kal jannati Na min to li buha Nah disini penutupnya Lam aroh Saya tidak pernah melihat Saya tidak melihat Sesuatu Yang seperti Jannah Tapi orang yang pengejar Surga itu Tidur Saya tidak melihat Orang yang pengen banget Surga Ini setelah kita Melewati fase yang keempat nih Ngaji keempat nih Pengen surga pengen neraka Pengen surga Pengen surga selamanya Atau cuma transit doang Selamanya Jangan cuma ini aja Diajak apa Diajak transit doang Lihat dia Terus balik lagi ke neraka Aduh Ingin di surga selamanya Nah setelah kita ingin surga selamanya Rasulullah mengatakan Saya tidak pernah lihat tuh Pencari surga itu dia tidur Walakan nar Nami hari buha Dan Tidak juga Yang seperti neraka Dimana orang Melarikan diri Daripada Neraka tersebut Dalam keadaan Masih tidur Jadi Surga itu Tidak bisa Hanya didapatkan Hanya Cuma-cuma Gratis Tanpa usaha Tidak ada Berjalan 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 seharian Tidak akan berhenti Berhenti Terus Hanya berjalan Barang siapa yang Tidak berhenti Berhenti berjalan Dia jalan terus Pasti akan Lekat cepat sampai Sampai gak Dia gak pikir istirahat Pokoknya dia jalan terus Dia jalan terus Pokoknya dia pengen cepat Berhenti sampai ke surga Nah itu maksudnya Dilajak disini Jangan sebentar-bentar Istirahat Sebentar istirahat Nah mengatakan dikatakan Yang siapa dalam kondisi sehat Pakai terus buat ibadah Nanti kalau sudah sakit Mau ruput suju Eh mau ruput susah Mau sujud susah Mau sholat susah Mau udu susah Mau udu harus diuduin Mau sholat harus dibentun gitu Nah disini katakan makanya Harus terus berjalan Jalan sampai berhenti Sampai nanti dicabut Nyawa Jangan pernah sampai berhenti Ah isradullah Kemarin Perasaan udah Tiap malam udah tahajin Isradullah semalam Enggak terus aja berjalan Kalau memang itu baik Kerjakan dulu Kalau memang suka puasa Teruskan jalan puasa Kalau memang sedekah Teruskan sedekah Jangan ada istilahnya Ngasok dulu sebentar ibadahnya Ngasok dulu sholatnya Jangan gitu Terus berjalan Kalau orang bilang Gaspol Gaspol Ingatlah Inna silatullah Goliatun Sesungguhnya Transaksi Barang yang dijual oleh Allah Itu adalah Barang dagangannya Sangat mahal Ala Ingatlah Inna silatullah Aljannat Dan barang yang diperdagangkan Yang dijual oleh Allah Itu adalah Surga Nah Surga itu mahal Jangan dibilang Surga itu murah Enggak mahal Penuh perjuangan Jangan bilang Surga itu murah Dengan Ibadah Alakadari Enggak Surga itu mahal Penuh dalam perjuangan Jadi jangan Jangan buat enteng-enteng Mahal Ana Ana Awalun Nas Khurujan Iza Bu'idhu Rasulullah S.A.W. Dengan bangganya berkata gini Saya adalah manusia pertama Yang dibangkitkan dari kubur Ketika semua orang dibangkitkan Sampai Rasulullah Apa Mengibaskan Demu yang ada di Bajunya Di rambutnya Yang lain Memada bangkit Ketika dibangkitkan Rasulullah Orang pertama yang dibangkitkan Dan aku adalah pimpinan Dari semua orang yang dibangkitkan Dan aku adalah Yang tampil ke depan Sebagai juru bicara Mewakili Orang-orang yang ketika itu Semuanya pada diem aja Minta tolong kesini Dilempar Minta tolong kesini Dilempar Minta tolong kesini Dilempar Aku yang maju Jadi juru bicaranya Dan aku adalah Orang yang memberikan safa Ketika semuanya Gak bisa memberikan safa Kesini Nolak Karena punya Masa Punya Punya kesalahan Kesini Gak bisa memberikan safa Kesini gak bisa Akhirnya dituntuk Semuanya kepada Rasulullah Ana Aku adalah memberi safa Ketika semua orang lain Dilarang Dan aku ketika itu Adalah yang memberikan Kabar gembira Ketika semua kondisinya Sudah sangat pada titik Terendah Kudus asa Al-Karamatu Wal-Mafatihu Yawma'idin Biyadi Ketika itu Ketika kondisinya Sudah benar-benar Pada titik terendah Keputus asaan Ketika dibangkitkan semua Karamatun Kemuliaan Dan kunci-kuncinya Aku yang pegang Kata Rasulullah Saking sebegian Pentingnya Rasulullah Tiga itu Wal-Mafatihu Wal-Mafatihu Dan Liwa Bendera Alhamdul Pujian Yawma'idin Biyadi Pada saat itu Ada di tanganku Wa'anna Akramul Walad Adam Ala Rabbi Dan aku Adalah Disini anak Saya Saking sebegian Tidak ada yang lain Dan saya adalah Anak keturunan Nabi Adam Yang paling mulia Disisi Tidak pernah Rasulullah Membanggakan diri Dan si Rasulullah Mengatakan Saya 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 Adalah Anak Adam Yang paling mulia Disisi Allah Dan akan Dikelilingi Pada diri saya Itu Ada Seribu Khadimun Ada Pelayan Ada Seribu Lebih Keanahum Seolah-olah Mereka Baidun Putih Bercahaya Maknun Yang Menutupi Aululul Manturun Atau Seperti Permata Belian Yang Bertambaran Dikeliling Saya Sallallahu Alayhi Wasallam Wajadahu Fadlan Wasyarafan Wakarabatan Ladehi Semoga Allah Mencurahkan Salawat Dan salam Kepada Beliau Dan Semakin Terus Menambah Keutamaan Dan kemuliaan Ladehi Bersama Beliau Selesai Fase keempat Daripada umur Yang telah kita baca Terakhir kita Fase yang kelima Nih Fase yang kelima Insya Allah Kalau di depan Di depan kita baca Kita lebih cenderung Mau dengerin Orang penduduk Surga Atau penduduk Neraka Kalau kita senang Dengan kondisi Penduduk Ahli Surga Berarti kita harus Berupaya Semaksimal dan Seoptimal mungkin Untuk Mencapai Surga Kalau kita Nggak mau Ke neraka Kita harus berusaha Semaksimal dan Seoptimal mungkin Untuk menghindari Hal-hal yang Menjenguskan Kita masuk ke dalam Terakhir Yang pasien terakhir Yang kelima Entah siapa Di antara kita Yang akan Melewati fase Yang ke Kedua Baca Jangan Jelas Nanti paling Nggak Tether Udah tahu Alur-alur Jalannya Kemana-kemana Jadi nggak nyasa Dibasarkan 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dibasarkan